Taliban telah mengepung satu-satunya provinsi yang tersisa yang menentang kekuasaannya dan menyerukan kepada pemberontak untuk merundingkan penyelesaian dengan kelompok itu. Sementara Front Perlawanan Nasional Afganistan yang mengelompokkan pasukan di Lembah Pansyir mengatakan telah memukul mundur Taliban yang melancarkan serangan di tiga atau empat daerah yang berbeda. Sejak jatuhnya Kabul pada 15 Agustus, Pegunungan Pansyir menjadi satu-satunya provinsi yang bertahan melawan Taliban meskipun ada juga pertempuran di provinsi tetangga Bahlan antara Taliban dengan pasukan milisi lokal. Di bawah kepemimpinan Ahmad Masud, putra seorang mantan Komandan Mujahidin, beberapa ribu anggota milisi lokal dan sisa-sisa unit tentara dan pasukan khusus, mereka telah bertahan melawan Taliban. Dalam rekaman pidato yang ditujukan kepada warga Afganistan di Pansyir, pemimpin senior Taliban Amir Khan Motaki meminta para pemberontak untuk meletakkan senjata mereka. Taliban telah mengumumkan amnesti untuk semua warga Afganistan yang bekerja dengan pasukan asing selama dua dekade terakhir. Tetapi orang banyak yang takut akan pembalasan terus berbondong-bondong keberbatasan dalam upaya untuk melarikan diri dari negara yang terkurung daratan itu. Motaki mengatakan Taliban telah melakukan banyak upaya untuk bernegosiasi dengan para pemimpin pasukan oposisi di Pansyir, meski belum ada hasil apapun. Pasukan Taliban sedang membuat persiapan di sekitar empat sisi lembah Pansyir, dan tidak ada alasan untuk berperang. Ia mengingatkan pasukan anti-Taliban bahwa tidak mungkin mengalahkan Taliban, bahkan dengan lukungan dari pasukan NATO dan AS. Pernyataan itu muncul setelah setidaknya tujuh pejuang Taliban tewas dalam upaya untuk maju ke lembah. Dari Pansyir, Afganistan, kontributor Nusantara TV melaporkan.